106 dia untir ta smart enerjek aduh pagi-pagi udah di wujan aja deh smartizen tapi tenang aja Gifar dan Heri nanti bakal main kamu diantar pagi sampe jam 10 so kamu harus tengerin terus atau kasar tapi untir ya tadi gua kehujanan kesini iya deh iya gua makanya tadi opening telat nih iya makanya gua aja tadi kebasahan gitu basah sebasah-basahnya cebaju celana gua ya kan gara-gara hujan hujannya sih kecil tapi ya rambanyakan ramean kalo kata anak rame singgara chicken kenapa chicken? chili kenceng iya gak sih? chicken apa tuh? siri bareng-bareng iya 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 maksa tuh maksa banget ya gapapa ini soalnya efek dari hujan iya bener muka tuh kayak ditotok wajah gitu soalnya iya itulah kalo totok wajah asli kan mahal iya iya ini alami lah alami lah iya bener cuman modal bensin aja yang penting asal bisa maju motornya tuh keras dan kira-kira siang nanti bakal hujan juga apa gimana nih here? mana mana ya? menurut info BMKG nih perkiraannya di Provinsi Banten nih ya mayoritas hujan sih ya mayoritas sih hujan ya masih diguyur hujan ya iya intensitasnya cuman ya kebanyakan ringan sih disitu kebanyakan ringan tapi ada yang diguyur sedang juga ya tapi ada juga yang siang nanti dimikirkan bakal berawan smartizen kayak di Cilegon iya terus di Anyer terus di mana lagi? Pelabuhan Merak pelabuhan Merak itu mah daerah sana berarti ya? Serang Barak? iya iya Provinsi Banten bagian Barat Serang bagian Barat tuh ya aduh sekarang pagi-pagi udah sering hujan ya padahal harusnya sih udah berhenti gitu ininya musimnya musim hujan iya iya harusnya hujan tuh biasanya awal tahun kan tapi sih emang kalo bisa jadi nanti berhentinya pas udah masuk bulan puasa tau gak sih? nah mungkin iya jadi semakin kerasa tuh ujian-ujiannya siang-siang di apa namanya di kasih panas terik iya bener-bener banget iya gimana kita pas ngeliat ST manis itu kayaknya wah buset gitu kayak kalo lu liat ST manis doang tergoda kayak gitu berarti kader keimanan lu sudah terlihat lah ya wist 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 soal ST manis sih dipegang sama lu nama ayah gimana gak ngeloda gue oh iya bukan karena S nya dong pasti ST manis gua kan dari tadi ya oh iya ininya ST manis wah kira lu nama ayahnya iya sama-sama battle juga iya makanya nah itu kan siang ya iya nah kalo malem gimana nih kalo malem ya hampir sama lah ya tapi lebih banyak berawan ya lebih banyak berawan dan yang masih di guhir hujan daerahnya ini cuman sedikit lah ya cuman ada beberapa doang kayak di biduangan terus di carita terus juga ada di Labuan juga terus udah udah itu aja itu aja ya eh sama ini nih maling ping maling ping iya iya bener banget iya bener banget iya bener banget kalo bannya botek jangan dipake iya gondrongin dulu aduh iya kayak temen gua kenapa tuh kalo ban botek kan diganti ban lagi eh dia beliin waduh yuk nyata nih kita ngalui 7 April ini ada peristiwa yang diperingati iya ada apa ya ada jadi ada hari kesehatan dunia nah luar biasa atau World Health Day iya bener yoi eh peran ini dilakukan untuk menandai didirikannya organisasi kesehatan dunia atau kita sering taunya WHO iya iya bener 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 atau World Health Organization ok nah pada tahun 1948 nah pada tahun ini WHO mengadakan majelis kesehatan dunia untuk pertama kalinya pada agenda tersebut majelis memutuskan untuk merayakan 7 April sebagai hari kesehatan dunia yang dirayakan pertama kalinya pada tahun 1950-an oh luar biasa sekali dan World Health World Health Day ini setiap tahunnya eh memperhatikan topik kesehatan tertentu yang menjadi perhatian orang-orang di seluruh dunia ya iya dan tema hari kesehatan internasional tahun ini di 2021 ini adalah Building a Fairer healthier world yang mana artinya membangun dunia yang lebih adil dan lebih sehat katanya NOW terkait World Health Day 2021 ini WHO melalui laman resminya mengundang kita semua untuk turut serta bergabung dalam kampanye baru untuk membangun dunia yang lebih adil dan lebih sehat ah betul banget teritulah memang dari 2 tahun kebelakang ini organisasi dunia yang paling sibuk ya yang WHO iya 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 bener-bener 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 aktif ya untuk mengedukasi bahwa COVID sangat-sangat membahayakan kesehatan di dunia ini banget 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 karena memang tuh awal-awal pandemi tuh berat banget kayaknya maksudnya si WHO tuh kayak di sampai sekarang mungkin kayaknya di ala ini mah konspirasi aja akal-akalan aja segala macem gitu ya padahal intinya kan ingin membuat dunia lebih sehat oke kan kita lihat sisi baiknya dong guess ya kan dan berarti udah berapa tahun nih WHO ini dari 1948 50 tahun ya iya didirikan dari tahun 1950 kalau nggak salah 1948 oh ya yang dirayakannya pertama kalinya baru 1950 betul banget berarti udah berapa tahun tuh bisa ngitung nggak lu Her berapa tahun sekian sekian tahun lah ya sekian tahun lah pokoknya udah pokoknya udah tua banget lah ya banget iya itu bentuk kepedulian bahwa seluruh negara di dunia itu peduli banget akan kesehatan gitu kan bener-bener 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 ya kita semoga WHO semakin apa namanya memperhatikan keputusan kesehatan kesehatan di dunia gitu ya dan siapa tahu nantinya WHO juga bisa memberikan solusi bagi masyarakat di dunia apalagi sekarang kan lagi tentang pandemi COVID-19 ini dan salah satu vaksin juga kan rekomendasi WHO juga kan karena kan WHO pasti di dalamnya tuh banyak dokter-dokter yang tergabung gitu kan jadi eh apa namanya keputusan-keputusan yang diambil gitu berdasarkan apa yang telah dirapatkan mungkin atau diomongin sama dokter-dokter di dalam WHO itu hmm apa WHO juga aktif tuh eh berperan aktif terhadap ya kesehatan di saudara-saudara kita di Afrika Selatan kan ya sangat ya banyak maaf yang busung lapar atau kekurangan giji nah itu WHO biasanya selalu men-support terhadap saudara-saudara kita yang membutuhkan kesehatan yang cukup intens ya karena disana kayak air juga kurang makanan juga kurang banyak terjadi krisis-krisis air bersih sih yang susah tuh ya Oh iya bener iya makanya karena kering banget semua tuh berawal dari airnya bersih apa enggak kalau airnya kotor tuh emang kesehatan tuh pasti bakal susah tuh ya kan iya bener-bener banget iya makanya itu jadi ya Gifar dan Heri mengucapkan selamat hari kesehatan dunia ya ya selalu jaga kesehatan dimanapun kalian berada betul-betul jenderal eh jenderal Kapolri maksudnya ya Bapak Listial Sigit Prabowo ini meminta maaf terkait surat telegram yang mengatur tentang pelaksanaan peliputan bermuatan kekerasan dan atau kejahatan dalam program siaran jurnalistik ini dan pasti juga memahami mengenai timbulnya penafsiran yang beragam terhadap surat telegram itu Bapak Listial Sigit juga menjelaskan semangat yang mendasari penerbitan telegram tersebut yaitu agar jajaran kepolisian tidak bertindak arogan atau menjalankan tugas sesuai standar prosedur operasional yang berlaku lewat telegram itu kata beliau ia menginstruksikan agar seluruh personil kepolisian tetap bertindak tegas tetapi juga mengedepankan sisi humanis dalam menegakkan hukum di masyarakat Indonesia dan menurut Pas Sigit juga perilaku anggota kepolisian selalu disorot oleh masyarakat iya perbuatan arogan oknum polisi dapat merusak citra polri yang saat ini sedang berusaha menuju untuk lebih baik betul profesional tentunya ya dan Pas Sigit juga mengakui telegram itu menimbulkan perbedaan dan persepsi di kalangan pers yes bener banget iya jelas menurut gue apapun instansinya harus keterbukaan lah iya iya bener-bener bener jangan sampai nanti kayak zaman dulu dong apa tuh iya banyak kekerasan-kekerasan yang orang lain nggak tahu gitu bener-bener kayak ini zaman urbal lagi jangan sampai gitu juga nggak lah nggak boleh pokoknya kekerasan dalam kekerasan tuh terhadap masyarakat sipil tidak dibenarkan gitu loh ya masih ada apa cara sesi kemanusiaan yang lebih baik gitu loh bener-bener bener-bener tapi iya biasanya oknum-oknum aja tuh yang suka arogan nah ya setuju sih karena banyak juga itu dia polisi yang kayak sabar gitu kayak yang gue tahu dari si apa materinya stand-up hanji pragi waksona tau nggak sih yang katanya ibu-ibu waktu ditilang katanya teriak-teriak uh teriak bahkan takbir gitu iya astagfirullah bapak polisi cuman iya 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 bu iya bu iya bu iya banyak loh polisi-polisi juga yang nyelamati nyawa kayak misalkan maling tuh ada tuh di suatu daerah tuh ada yang mau dihakimi warga ya terus kapolseknya itu ya minta-minta sampai Allah sujud-sujud supaya ini karena sesama manusia gitu iya iya bener-bener biar enggak eh menakim sendiri gitu ya mending ditindak aja secara hukum ya lagi-lagi di apapun istansinya ya yang berkelakuan buruk tuh hanya segelintir oknumnya aja ya bener dan harus ditindak tegas jelas ya iyalah semoga polisi Indonesia semakin baik kedepannya kemarin ya gimana 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 info dari salah satu negara Eropa ini negara Ceko akan melakukan pelonggaran pertama dari pembantasan akibat pandemi pada tahun ini berupa pembukaan kembali sekolah dasar dan tokoh-tokoh tertentu jam malam dan pembatasan aktifitas antar distrik ketika status darurat akan berakhir pada 14 April mendatang um setelah 11 April Iya lu bilang 14 April Emang iya beda tiga hari itu entah orang bingung orang Ceko yang dengerin kita ya udah salahin lidah gua lagi orang Ceko mana ada yang denger kita ya oh iya bener kan udah tahu bahasa Indonesia juga iya iya bener 11 April mendatang setelah penerapan selama lebih dari sembilan bulan set lama bener deh halaman kita coy Oh iya bener tembuk Ceko merupakan salah satu negara dengan dampak COVID-19 yang besar mengalami tiga lonjakan kasus infeksi sejak September kita dari bulan Maret coy gauhan jadi pembukaan kembali ini dilakukan dengan hati-hati nih ya dengan be careful dengan hati-hati ya sekolah selain eh pendidikan dasar seperti menengah dan Universitas serta taman kanak-kanak juga taman bermain tetap menggunakan pembelajaran jarak jauh karena pihak sekolah juga dinas pendidikan akan merotasi kelas setiap pekan antara sekolah dan rumah untuk membatasi resiko terjadi lonjakan kasus yang memaksa sekolah tutup seutuhnya dan anak-anak juga akan menjalani tes rapid antigen dua kali dalam seminggu tuh ya jadi berarti baru sekolah dasar aja yang dibuka SMP Universitas PK SMA itu belum ya kenapa SD yang dibuka ya nggak tahu mungkin baru guru SD yang udah dapet vaksin Oh iya bisa jadi nggak tahu juga sih gua gua kan bukan orang Ceko apa kita telepon Peter cek aja nih menurut lu gini lu pernah ada kekonspirasi kayak gini ngasih ush apan dikonspirasi pagi-pagi ya ini konspirasi khusus buat pelajar dan mahasiswa gimana gimana kadang-kadang kita waktu pas malasisu atau pelan lagi sekolah tuh mikir coba ya kita libur setahun aja Udah sekolah ternyata dikabunin dong manyak mereka kayak gitu ya ya seating merasa eh coba sih kita libur sebulan kek iya 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 dikasih setahun setahun lebih loh tapi nggak libur sih jatuhnya mereka belajar di rumah kan itu yang bikin malam tambah pusing ternyata malah ribet ya tugas numpuk katanya tuh kalau misalnya sekolah dirumah lu juga ya kuliah kuliah online juga numpuk ya waduh lebih lebih-lebih kadang cuci tangan aja tuh dosennya masukin cuci tangan tuh kayak nggak pernah masuk tapi tugasnya bernumpuk-numpuk ayy bani hari ini Pak ayy beranian ayy bilangin lah gue tadi masih kemasukan siswa lain Pak hahaha oh ternyata saya sangat senang sekali belajar daring luar biasa dosennya bagus banget bagus 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 ya jadi ini untuk mengantisipasi adanya perusahaan yang tidak juga memberikan tunjangan hari raya atau THR dinas katernaga kerjaan dan transmigrasi atau din disnakertrans ini provinsi Banten tentunya ya akan membuka posko pengaduan THR 15 hari sebelum lebaran Idul Fitri atau dua minggu sebelum lebaran ya jadi kepala din disnakertrans provinsi Banten Alhamid ini memberikan warning kepada seluruh perusahaan yang ada di Banten agar memberikan keseluruh hak karyawan THR nah menurut beliau pada tahun lalu nih banyak karyawan yang melakukan pengaduan karena hak THR nya belum dipenuhi secara utuh oleh perusahaan nah bahkan sampai bulan Desember akhir tahun 2020 waduh masih ada perusahaan yang belum membayar THR secara full waduh 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 masih utang tuh ya Iya bener memang kata Pak Hamidi panjangnya pembayar THR disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang memperbolehkan pembiayaan THR dilakukan secara cicil oh gitu ya nggak apa-apa sih dicicil asal jangan terlalu lama iya kan asal jangan eh apa namanya bikin orang nunggu-nunggu gitu ya seperti di ghosting waduh posting dong ya PHP PHP masuk iya di php-in kayaknya kalau dicicil nggak sih nggak di php-in tapi ya lama aja gitu waktunya mungkin ya iya 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 karena emang kita juga harus malum sih karena COVID kini iya bener pemasukan perusahaannya mungkin berkurang drastis berkurang iya 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 kita harus ini lah ya saling empati lah ya iya saling ngerti harus ngerti satu sama lain bener banyak juga tuh di perusahaan-perusahaan apa karyawnya di pecat secara massal iya dirumahkan gitu kan ya bahasa alusnya pecat coy kasar waduh kenceng bener sih ya wajar dong gimana ke pemasukannya juga iya karena berkurang iya bener-bener bener-bener nama juga berbisnis ya iya iya dan ada naiknya kadang ada turunnya iya iya segede apapun perusahaan kalau misal pemasukannya kurang atau belum nggak bisa nutupin biaya operasional mereka ya mereka harus melakukan eh apa maksudnya kayak mau melakukan sesuatu gitu biar si biaya operasionalnya udah ketutup iya gua juga ini bisnis cilok di rumah mecat 50 karyawan 50 karyawan iya 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 bagus-bagus ciloknya gua pengen karyanya ada 50 ya nggak apa-apa ya nggak apa-apa juga siapa tahu ciloknya di import ya kan diexport oh iya di import sih diexport ke luar negeri gitu ya gua ngexport insyaallah di Bangladesh oh Bangladesh paling banyak negara-negara air kalau boleh tahu air waduh enggak 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 itu ya ya moga aja nanti kedepannya gua bisa jadi juragan cilok amin 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 aduh ceritanya lucu banget nih ini juga sempat viral di tiktok loh ya di itu juga sama nah jadi viral rombongan manten atau pengantin yang salah masuk ini eh orang dari Kabupaten Magelang Jawa Tengah gara-gara salah salah saya biar loko duk gue mau ketawa dulu nih oke 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 jangan diketawa dulu dong iya biar jelas dulu ya nah kisah rombongan pengantin yang tertukar ini pun memantik tawa wujur apa netizen nih rombongan yang diketahui dari Kabupaten Magelang ini sedihanya akan menghadiri resepsi pernikahan dari nih perempuannya bernama Amalia Nurfitri berumur 25 tahun dan Irvan Bagus Santoso umurnya juga sama 25 tahun di Dusun Losari Desa Losari Kecamatan Pakis Kabupaten Magelang oke namun rombongan sempat salah masuk ke lokasi acara hmm acara lamaran ya pasangan Maria Ulva 27 tahun dengan Burhan Sidki di Dusun Jengkol Desa Losari Kecamatan Pakis oh gitu jadi satu kecamatan lah ini ya iya 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 kebetulan kedua acara tersebut berlangsung pada hari dan jam yang sama eh pantesan ya nih hari Minggu Dua tanggal empat bulan April pukul 10 waktu Indonesia Barat iya 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 dan ada paman dari Maria Ulva nih yang bilang rasanya dia menceritakan awal-mulai dia membolongan dari Pembalongan insbesondere salah alamat jadi awalnya ini dari penjemputan digang iya masuknya menuju Desanya itu nah saat itu warga yang melakukan penjemputan diduga tidak bertanya Terlebih dahulu tujuan maupun nama calon pengantin Dan sebaliknya rombongan dari pemalang juga tidak menanyakan hal yang sama gitu Jadi saling percaya dua-duanya Tapi malah salah Nah rombongan dari pemalang yang membawa barang-barang Maupun ubah rampe pun langsung masuk menuju rumah Ulfa Iya bawa seserahan gitu lah ya Saat itu para penerima tamu memang belum mengenal rombongan Kemudian rombongan dari pemalang tersebut sudah duduk Nah udah masuk rumah nih Barang bawang sudah ditata dan di tengah persiap Udah disiapin minum segala macemnya Gak lama kemudian nih ada yang menanyakan sama pengantin perempuan saat itu Dia menyambut dengan ramah dan benda senyum seperti biasa lah ya Iya dong pasti Nah demikian juga para tamu yang datang Tapi dia sempat bingung karena tidak ada yang kenal sama sekali satu pun gitu ya Dengan tamu yang datang tersebut Nah setelah kejaran itu video rombongan pengantin ini Viral di media sosial Ulfa sendiri baru mengetahui setelah teman-temannya bertanya pada Senin Ada juga yang menginginkan video karena ada gambar ibunya tuh Wah ini kocak sih Kocak-kocak Parah Gue juga liat tuh di videonya jadi udah duduk Terus balik lagi karena Eh salah salah karena salah Oh Allah Nih Kebayang kan kayak Eh apa namanya Selamat pagi pak eh Eh pagi pak eh selamat datang Eh besan datang Alhamdulillah udah datang udah nyampe Atau mungkin lebih aneh lagi kalo misalnya Si ternyata besannya udah nyampe Tapi ada yang datang lagi rombongan besan Waduh Eh ini besan saya yang mana ini Sembingung ini Waduh Eh terus gimana kalo misalkan Terus didatengin ya sama calon Eh bener-bener langsung cinta pertama Waduh Gak mungkin dong ya Ya itu untung baru salah masuk rumah Jangan sampe masuk yang lain gitu ya Masuk apa? Masuk kamar mandinya Kan gak enak Masa udah lupa kamar mandi salah Bener-bener Ini jadi pelajaran buat kamu ya Smartizen ya Siapa tau kamu pengen Datang ke pernikahan orang yang kamu kenal Tapi gak tau daerahnya Gak tuh rumahnya gitu ya Kalo kondangan gue pernah Oh ya pernah Pernah kondangan Tapi karena udah nanggung makan ya sudahlah Gue juga pernah deh Murah-murah kenal saja Gue pernah sekeluarga salah Anjir sekeluarga malu bang Nah kan pasti ada namanya tuh Iya namplai Anu Nama Anu Tempatnya sama Tapi ternyata waktunya beda Jadi si gedung itu tuh emang buat nikahan Yang harusnya Tempatnya disitu juga Tempatnya disitu juga Yang harusnya mungkin besoknya ya Gue lupa gue SD gitu Mungkin besoknya Tapi gue sama keluarga datangnya tuh hari Hari yang beda Tapi makan dulu ya Makan Toto lagi Kok bisa ya kata gue Wow Tata-tata emang yang orang datang ke udangan tuh 75% gak dikenal pempelainya sih Iya bener-bener Ini penting senyum aja Makasih ya Template kan gitu Oh selamatnya Oh iya makasih ya Padahal anda siapa Ini temen kemana Mungkin ini temen siapa ya Temen orang tuanya pasti Jadi The rain berkunjung ke kotamu Membuka obrolan kita di pagi hari ini Smart seasonnya Betul banget Dan pagi ini kita bakal ngomongin Sesuatu yang lagi rame lagi nih Apa tuh Jadi ini ada Apa namanya Tadi namanya Parder Willis Syndrome Yang mana Ini sempet rame di media sosial Iya Karena Ada Celebrity Atau Apa ya Pendakwah juga ini Iya pendakwah juga ya Jadi ada Oki Setiana Dewi Yang mengumumkan kepada penggemarnya Pada Rabu 30 Maret Kalau anak keempatnya Sulaiman Mengidap Prader Willis Syndrome Jadi menurut penelitian Sindrom ini Termasuk langka Karena hanya terjadi pada Satu dari 10 ribu Sampai 30 ribu Kelahiran di seluruh dunia Waduh Nah Meski anaknya diagnosis Mengalami Sindrom Prader Willis ini Oki tampak sangat tegar Di setiap postingannya Yang menggambarkan kondisi Terbaru Sulaiman Nah putranya ini Ia tetap berpikir positif Dan melakukan segala usaha Untuk keempat Apa Untuk keempatnya itu Anak keempat Ya untuk anak keempatnya Waduh Lewat ungan itu Ia sangat menerima kasih Terima kasih dengan usaha Para dokter Yang Yang membantunya Dan Sulaiman Untuk Apa Beliau juga Menyebut sendiri bahwa Meminta para Detijen Dan dokter Untuk seterus berdoa Agar dokter Yang menangani Sulaiman Juga selalu diberi kesehatan Ya Semoga Sulaiman Selalu dilindungi ya Dan Dari Ibu Oki Sinawa Dewi juga Diberi ketegaran Oleh keluarganya Yes Bener banget Smart is Dan Apa nih colak-colek nih Gaguh kok agak berlipet ya Kenapa kali Sabar aja Abis minum kopi Sampai Nah gini Apa ya Gue pribadi pun Kayak misalkan ada Hal-hal yang Dari keluarga Kayak ada yang kekurangnya tuh Cukup sedih Iya Apalagi anak kecil gitu ya Masih lah itu Kasian gitu Kasian Gue bisa Lihat kayak gitu bisa nangis loh Oh iya Makanya tadi tuh berlipet Karena gue pengen nangis Oh Cari pembelaan ya Cari pembenaran kamu itu Iya Tapi sebenarnya Smart isen tau gak sih Sebenarnya apa Sindrom Prader Willi ini Apa tuh Ya mungkin Nanti bakal kita kasih tau ya Soalnya ini Sindrom yang sangat langka ini Di dunia Iya tadi tuh pun Perbandingannya kelahirannya Seribu sampai Tiga puluh ribu kan Satu sampai Sepuluh ribu sampai Tiga puluh ribu Iya Satu diantara Sepuluh ribu sampai Tiga puluh ribu Lahiran di dunia Iya kemungkinannya Tipis sebenernya Kecil banget kemungkinannya Alhamdulillahnya ada dokter Yang bisa menangani ya Di Indonesia ya Iya Betul banget Bener Jadi Smart isen Kalo bisa pengen tau Apa sih Prader Willi syndrome Yang di Prader Willi syndrome Kok sindrom mulu sih Gue ngomongnya Sindrom ya Yang di Idap Atau di Apa namanya Dialami oleh Anak dari Okistiana Dewi ini Iya Jangan kemana-mana Dengerin gue ya Nah iya betul ya Ini info yang sangat Penting banget nih Bener Ticun terus Beneranya apa sih Prader Willi syndrome ini ya Smart isennya Yang dialami oleh Anak dari Okistiana Dewi Yoi Jadi Prader Willi syndrome ini Atau Prader Willi Aja Atau Prader Willi Sindrom juga Prader Willi Prader Willi Oh bener Prader Willi Kenapa nih Belum ngopi Atau belum sarapan Nah Merupakan salah satu Penyakit genetik Yang disebabkan oleh Gangguan pada Kromosom Kromosom 15 Sehingga menyebabkan Kelainan yang banyak Yang Yang Kelainan pada Banyak sistem pada Tubuhnya Pengidapnya Penyakit ini pertama kali Disampaikan oleh Langdon Pada tahun 1800an Oke Nama penyakit ini Berasal dari Andrea Prader Oh jadi sesuai Namanya kali ya Iya biasanya Emang gitu Kayak gitu sih Bener Henrik Willi Dan Alexis Labhart Yang menjelaskan Mengenal Mengenai penyakit Ini dengan Lebih rinci Pada tahun 1956 Nah Lansir dari Laman Mayo Clinic Seseorang yang mengalami Sindrom Prader Willi Ini akan kesulitan Untuk mengontrol Berat badannya Karena Mereka memiliki Dorongan Yang kuat Untuk makan Lebih banyak Dan tidak pernah Merasa kenyang Atau Hyper Pagia Jadi Menurut Prader Willi Syndrome Association Amerika Serikat Terdapat Satu dari 8000 Anak Tersebut lahir Tapi Diagnosisnya Terdapat Terlihat Jadi Anak Dengan Sindrom Prader Willi Memiliki 7 gen Pada Kromosom 15 Yang terhapus Atau Tidak aktif Nah Selain itu Metabolisme Anak Yang mengidap PWS Ini Cenderung Pembakar Lemak Lebih sedikit Dibanding Orang Pada umumnya Mereka Yang didiagnosis PWS Juga mengalami Otot Yang lemah Dan Kesulitan Untuk Menghisap Yang mana Kelemahan Otot Ini Dikenal Dengan Hipotonia Ini Kalau Terus Bisa Jadi Diabetes Obesitas Bener Diabetes Gula Obesitas Yang kemarin Viral Aria Tapi Udah Alhamdulillah Turun Jauh Udah Keren Banget Bahaya Sebenernya Jadi Rasanya Lapar Iya Bener Kayak Apa Ya Maksudnya Kayak Apa aja Dimakan Terus Pembakaran Lemaknya Kurang Maksimal Selain Gak baik Badan Gak baik Bukan Kantong Oh Iya Bener Bener Makan Terus Soalnya Iya Kembalikan Pembahasan Kita Yang kemarin Itu Kalau Kemarin Ada Yang Apa Dia Tuh Nggak Mau Nafsu Makan Gitu Soalnya Pegendut Aja Nah Ini Malah Pengen Makan Terus Iya 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 Ini Ini Beda Sama Yang kemarin Kau Kalau ini Apa Namanya Kelainan Apa Apa Ini Namanya Sebutannya Iya Kelainan Genetik Genetik Kelainan Genetik Kalau Ini Willie Prader Willie Sindrom Ini yang Pertanyaan Gue Nih Kan Yang Nemuin Itu Ada Si 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 Tadi Andrea Prader Ada Rich Willie Sama Alexis Labhart Jadi Perpaduan Namanya Mana Labhart Coba Kasian Alexis Labhart Sindrom Itu Sindrom Nggak Masa Sindrom 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 Siapa Tau Dia Pas Lagi Si Prader Sama Si Willie Nggak Kecatet Kali Jadi Prader Sama Si Willie Sindrom Atau Mungkin Si Prader Sama Si Willie Emang Yang Nemuin Si Alexis Labhart Ini Ikut Ikutan Aja Oh Iya Gue Dapat Ini Ya Moga Dari Tadi Putra Dari Boki Cepat Sembuh Ya Bener Banget Iya Ini Gimana Ya Maksud Ini Harus Penanganan khusus Iya Penanganan khusus Gitu Jadi Mungkin Lebih Lebih Sering Bakal Lebih Sering Ke Konsultasi Sama Dokter Yang Bisa Menangani Ini Nantinya Yoi Dan Gue baru Tau Si Prader Willie Sindrom Ini Gue baru Tau Ternyata Ada Yang Gue Tau Kan Kalo Misalkan Anak Ya Paling Itu Obesitas Gitu Kan Kalo Misalkan Anak Tuh Yang Gendut Banget Gitu Kan Banyak Tuh Iya Biasanya Juga Nyusunya Kuat Bener Enak Soalnya Nyusunya Pagi Pagi Ini Soalnya Nah Disini Kita Bakal Ngasih Tau Ada Gejalanya Nih Ternyata Ada Gejalanya Si Prader Willie Sindrom Ini Smartizen Ya Kira Kira Apa Aja Nih Ya Terbalik Nih Ngomongin Soal Prader Willie Sindrom Iya Dan Sekarang Kita Bakal Ngasih Tau Gejalanya Sebelumnya Gejala Dari Sindrom Prader Willie Ini Bervariasi Banget Dari Setiap Individunya Terdapat Berubah Seiring Perkembangannya Dari Masa Kanak Kanak Hingga Dewasa Oh Gitu Ini Melansir Dari Sumber Terpercaya Laman Medical News Today Terdapat Beberapa Gejala Sindrom Prader Willie Yang Dapat Lihat Saat Bayi Nah Seperti Tonus Otot Yang Buruk Bayi Dengan PWS Ini Akan Memiliki Otot Yang Lemah Bahkan Saat Ia Bertopang Dengan Siku Ataupun Ututnya Kondisi Ini Biasa Disebut Dengan Hipotonia Oke Terus Juga Fitur Wajah Yang Berbeda Kesulitan Untuk Menghisap Karena Mereka Mengalami Tonus Otot Yang Buruk Tadi Maka Bayi Akan Kesulitan Dalam Menghisap Sehingga Dia Akan Kesulitan Saat Makan Dan Kurangnya Respon Terhadap Rangsangan Juga Dan Kemudian Terdapat Gejala Lainnya Pada Anak Usia Menginjak 1-6 Tahun Yang Pertama Selalu Merasa Lapar Dan Penambahan Berat Badan Yang Tanda Ini Muncul Sejak Usia 2 Tahun Dan Mereka Akan Mengalami Rasa Lapar Terus Menerus Sampai Mereka Mereka Makan Lebih Banyak Dan Lebih Sering Hal Ini Menyebabkan Kenaikan Berat Badan Tentunya Ada Juga Perkembangan Organ Sek Berjalan Lambat Suatu Kondisi Yang Disebut Hipogonadisme Terjadi Ketika Organ Kelami Berkembang Sangat Lambat Terus Perkembangan Fisik Yang Buruk Perkembangan Motorik Lambat Kemampuan Verbal Yang Lambat Yang Kemampuan Bicara Dari Anak Yang Memiliki Sindrom Ini Akan Lebih Lambat Dari Biasanya Ada Ada Juga Gangguan Tidur Gangguan Tidur Bukan Cuman Insomnia Doang Ada Sejenis Slap Apnea Yang Disebabkan Oleh Opsitas Gangguan Mental Ini Bahaya Berwarna Obsesif Komplusif Disarder Atau Mungkin Gangguan Mental Lain Bener Juga Skoliosis Dan Juga Depigment 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 Jadi Mereka Dengan PWS Akan Memiliki Kulit Lebih Terang Daripada Orang Tua Ataupun Sudara Kandung Nih Karena Ada Depigment Ini Itu Dia Smartizen Gejala Gejalanya Ada Dari Gejala Yang Pas Bayi Atau Untuk Anak Pada Usia 1-6 Tahun Oh Sorry Nih Lu Di Antara Sekian Gejala Ini Lu Ngerasa Ada Salah Satu Nggak Apa Gue Ada Apa Gue Jalannya Agak Lama Oh Lambat Jalannya Karena Emang sih Prematur Oh Lu Waktu itu Prematur Jadi Sekitar 5 Tahunan Gitu Oh 5 Tahun Lama Lama Ya Kok 5 Tahun Kenapa Lu Ketauin Gue Nggak Maksudnya Prematur 5 Tahun Sih Nggak Maksudnya Jalannya Buka Prematur Oh Baru Bisa Jalan 5 Tahun Anda Memikir Di Perut Iya Mungkin Bercanda Lu Bilang Prematur Tapi 5 Tahun Gimana Nggak Kan Lahiran Gua Prematur Sampai Situ Tadi Kan Udah Kasih Bridging Bahwa Jalan Gua Lambat Makanya Gua Nggak Sih Tau 5 Tahun Oh Bilang 5 Tahun Jalan Gua Gitu Baru Bisa Jalan Umur 5 Tahun Gitu Kita Belum Ngopi Bisa Jalan Nomor Berapa Emang Dalam Mal Apa Kita Bertanya Kapan Gila Mungkin Gila Beda Makanya Dikasih Tahu Oh Iya Mungkin Nah Lu Dikasih Tau Bukan Nanya Kan Iya 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 Itu Iya Gejala Gejalanya Jadi Kalau Misalnya Saudar Kamu Keluar Kamu Ada Gejala Kayak gitu Mungkin Bisa Ditanyakan Kedokter Bisa Jadi Terindikasi Tadi Penyakit Yang Tadi Bener 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 Kenapa 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 Nah Disini Ada Penyebab Sindrom Dari Prader Will Ini Apa Nah Disini Masih Tahu Informasikan Bahwa Sindrom Ini Selain Yang Berhubungan Dengan Sek Semua Gen Manusia Hakikat Berpasang Pasangan Satu Salinan Berasal Dari Ayah Nah Jadi Bisa Dari Orang Tua Karena Emang Ini Turun Dari Gen Disebut Dengan Gen Paternal Dan Salinan Lainnya Dari Ibu Dikenal Sebagai Gen Ibu Pada Kasus PWS Gen Tertentu Ayah Pada Kromoson 15 Hilang Atau Tidak Berfungsi Dengan Bayi Oke Iya Hal Ini Mempengaruhi Kenerja Hipotalamus Sebagai Informasi Hipotalamus Merupakan Bagian Otak Yang Mengontrol Rasa Haus Dan Lapar Selain Itu Bagian Ini Juga Menghasilkan Hormon Terkait Perkembangan Dan Pertumbuhan Seksual Nah Itu Iya Jadi Kalau Hipotalamus Rusak Misalnya Karena Ada Cider Kepala Tumor Atau Operasi Pengangkatan Tumor Terus Tanda Dan Kejalanya Merih PWS Ini Dapat Berkembang Walaupun Tidak Memiliki Ciri Genetik PWS Orang Dengan Hipotalamus Yang Rusak Dapat Mengalami Beberapa Masalah Perilaku Yang Sama Seperti Rasa Lapar Yang Terus Menerus Oh Gitu Gue Pikir Gimana Gue Sebagai Orang Miskin Misalkan Punya Penyakit Kayak Gitu Laper Iya Bingung Maksudnya Gini Maksud Gue Jangankan Untuk Masalah Pengen Makan Terus Menerus Karena Buat Makan Orang Normal Aja Susah Benar 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 Tapi Ini Penyebabnya Ini juga Ya Karena Emang Keturunan Kadang Susah Sih Garis Dan Ternyata Kalau Misalnya Kamu Tidak Memiliki Ciri-ciri Genetik PWS Kamu Juga Bisa Tetap Kenan Karena Ini Kalau Misalnya Hipotalamus Kamu Rusak Ini Bisa Mengakibatkan Hal Yang Serupa Gitu Gitu Berut Tau Guni Smartizer Lu Pasti Baru Tau Smartizer Teng Banyak Lukas Cidera Dulu Waktu Kecil Banyak Permainan Yang Sebenarnya Berbahaya Kecil Tau Jepret Tangan Tangan Bentaran Kalau Dikabung Ngomongnya Jepret Itu Sebenarnya Bahaya Buat Tulang Tangan Sampai Merah Sampai Ungkak Terus Ada Sori Waktu SD Tuh Ditarik Selangkang Lainya Di Starter 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 Pas SMA Dulu Dituin Digesek Ketiang Itu Permainan Yang Bahaya Itu Bisa Merusak Masa Depan Makanya Setelah Tau Itu Setelah Dini Sati Dikasih Penjelasan Gue Salah Satu Orang Yang Bercandanya Anti Fisik Oh Iya Lu Umur Segini Juga Karena Tempat Sumpulan Kita Yang Main Toyor Aja Gitu Kurang Suka Karena Memang Ada Bahaya Yang Urgen Gitu Apa Apa Yang Loh Misalnya Lu Bercandain Kayak Gitu Kalau Sekarang Ya Kalau Mungkin Kalau Itu Karena Emang Belum Tahu Gitu Kan Ya Gue Ngomong Eh Jangan Gitu Fisik Takut Apa Ya Bahaya Gitu Apalagi Ini Yang Paling Bahaya Banget Nih Itu Ngangkat Kursi Nari Kursi Itu Bahaya Tulang Ekor Bisa Menyebabkan Kebutaan Soalnya Bahaya Jangan Begitu Becanda 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 Udah Toksik Aja Ngomong Apa Kayak Gitu Yang Gak Juga Do Kenapa Jadi Lo membenarkan Yang Lain Kalau Gue Pribadis Mending Gitu Iya Itu Kan Lu Gimana Gue Gak Suka Bicanda Tapi Di Youtube Ada yang Comment Siapa Ada dokter Sejawandi Katanya Dokter 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 I don't know Lah Pokoknya DR Dia bisa jadi DR Dadang Ramdan Kita Gatau Juga Katanya Good morning Everyone Iya Dengar Diantar Pagi Sambil Sarapan Emang Paling Pas Bapaknya Bapak Dok Eh Puasa Belum Ya Gimana 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 Ya Gua ulang Gua juga kaget Kenapa Tiba-tiba Lu bilang Puasa Bapak Setiawandi Selamat pagi Selamat Menikmati Sarapannya Dari tadi Sebenernya Dari jam berapa Dia masih sarapan Makannya lama Biasanya Siapa Siapa Anda Kenal 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 Dimana Kalau belum tahu Tadi Balik lagi Kita ngomongin Soal Brother Willy Sin Dari Pembahasan Menarik Yang tadi Pertanyaan Besarnya Adalah Bisakah Sindrom Prader Willy Ini Disembuhkan Nah Bener Bisa Gimana Kira-kira Jadi Si Sindrom Prader Willy Termasuk Kelainan Genetik Langka Yang Bisa Terjadi Begitu Aja Bahkan Tanpa Adanya Riwayat Penyakit Yang Sama Dalam Keluarga Tapi Kelainan Ini Bisa Diwariskan Sehingga Anggota Keluarga Yang Memiliki Riwayat Sindrom Ini Lebih Beresiko Mengalami Kondisi Yang Sama Sayangnya Sindrom Prader Willy Tidak Bisa Disembuhkan Karena Penyebabnya Berkaitan Dengan Hilangnya Kromosom Atau Masalah Genetik Sehingga Sulit Untuk Menciptakan Gen Baru Untuk Mengembalikan Kondisi Ini Tapi Pengobatan Bisa Dilakukan Untuk Meningkatkan Taraf Hidup Dan Mengurangi Gejala Yang Dialami Pengidap Nah Biasanya Pengobatan Dari Sindrom Prader Willy Ini Ini Ada Banyak Termasuk Pertama Pemberian Nutrisi Untuk Bayi Karena Bayi Akan Mengalami Kesulitan Makan Sebagai Dampak Dari Kelemahan Otot Biasanya Disarankan Untuk Memberikan Susu Formula Dengan Kalori Tinggi Atau Menu Makanan Khusus Ada Juga Terapi Hormon Pertumbuhan Untuk Merangsang Pertumbuhan Dan Memengaruhi Bagaimana Cara Makan Pengidap Makan Pengidap Terapi Mengurangi Lemak Tubuh Dan Memperbaiki Otot Terus Juga Pola Makan Sehat Yang Mencegah Anak Dari Perasaan Lapar Terus Menerus Dan Menghindari Terjadinya Obesitas Pada Anak Selanjutnya Terapi Hormon Untuk Mengisi Kembali Hormon Yang Mengalami Kekurangan Namun Biasanya Terapi Ini Dimulai Ketika Usia Anak Sudah Mulai Mengijak Masa Pubertas Masa Remaja Jadi Mungkin Juga Dilakukan Perawatan Lainnya Tergantung Dari Gejala Komplikasi Yang Terjadi Pada Anak Sendiri Jadi Pasalnya Sebagian Besar Kasus Sindron Brother Will Ini Membutuhkan Perawatan Khusus Dan Pengawasan Selama Masa Hidup Jadi Pada Orang Dewasa Ini Dibutuhkan Pola Hidup Dan Pola Makan Sehat Dan Aman Juga Bekerja Dan Beraktivitas Ketika Anak Melancang Dewasa Pertimbangkan Strategi Untuk Membuat Rencana Perawatan Siapa Tahu Ada Suatu Hal Yang Membuat Ibu Atau Ayah Mengalami Kendala Dalam Mengawasi Sang Buah Hati Itu Smartizen Ya Walaupun Gak Bisa Disembuhkan Tapi Prado Willi Ini Bisa Diminimalisir Gitu Sejak Dini Sejak Bayi Bahkan Mungkin Dengan Pola Makan Sehat Terus Juga Apa Tadi Namanya Pemberian Nutrisi Terapi Juga Bisa Ada Berbagai Macam Jadi Gak Perlu Khawatir Smartizen Ada Istilah Sehat Itu Mahal Berobat Lebih Mahal Oh iya maksudnya kan Berobat Biar Biar sehat Biar sehat Iya Kalau gak mau Berobat Ya jangan Sakit Iya Harus selalu Sehat Iya Iya Ya kan Harus menjaga Kesehatan Bener banget Jadi kadang Percuma lu kaya Tapi Gak sehat tuh Gak ngetak Ngapain-ngapain Iya bener banget Jadi jagalah Kesehatan Dengan Tetap Memakai Masker Memakan Makanan yang sehat Kirain memakan Masker Berolahraga juga Jangan lupa Gue dan Bang Gif Far Jadi Tadi setelah Pembahasan Dari Apa Praley Varder Iya Prader Willi Prader Willi Sindrom Adinya kita sekarang Lagi Sekarang Bakal Bahas Info Film nih Yes Kita bakal Rekomendasi Rekomendasi film Yang berkaitan juga Pertama dengan penyakit langka Yang pertama adalah film wonder Di tahun 2017 Film yang rilis akhir 2017 Ini menceritakan seorang anak Yang mengalami sindrom Thresher Thresher Collin Atau Mandibulo Facial Distosis Susah Bener ya Jadi sindrom ini tersebut Merupakan Kelainan genetik langka Yang dicirikan dengan Perubahan bentuk wajah Saking langkanya Sindrom tersebut Tercatat hanya Ditemukan 1 dari 10 ribu kelahiran Nah seorang anak Yang mengedat sindrom tersebut Berhasil diperankan oleh Jacob Tremblay Tremblay maksudnya Sebagai August Augie Pullman Kelainan yang Augie Yang Augie Alame ini Dirusak Temen-temennya Menarik ya Film ini Gak cuma punya alur cerita Yang menarik Tapi juga punya pesan Yang menyentuh Besar tonton lagi itu Warder judulnya Iya Kedua ada Pak Ya tahun 2009 nih Film ini menceritakan Seorang anak bernama Auro Yang mengidap penyakit langka Progeria Yap Penyakit langka tersebut Membuat seorang anak Mengalami penuaan dini Karena adanya Kelainan genetik progresif Progeria menyebabkan Dia berpenampilan Jauh lebih tua Dari usia sebenarnya Bisa dibilang Sindrom penyakit ini Kerap terdengar Bisa jadi Sang sutradara Pengen ngasih tau Penonton soal Kisah hidup Seorang anak Dengan progeria Iya Progeria ini Dinyatanya juga ada Oh iyalah Semua juga ada Tapi emang ini Lebih banyak kasusnya Banyak kasusnya Ciprogeria ini Ada apa lagi Ada yang ketiga Everything Everything Di tahun 2017 Yang mana film ini Salah satu film Tentang penyakit fisik Langka Yang mencetakkan remaja Dengan SCID Atau Saver Combined Immunodeficiency Iya Di awal film Smartizen bakal dijelaskan Apa itu SCID Jadi pas nonton Smartizen gak perlu Takut tersat Atau bingung ya Dengan perasaan Maka kalau toko utama Harus tetap Hidup super bersih Banget Di film itu Jadi film Penyakit ini menyerang Immunitas penderitanya Jadi sedikit saja Terkontaminasi bakteri Atau jamur Akan mengancam Jiwanya nih Smartizen Film ini mencetakkan Tentang kehidupan Penderita SCID Dengan detail Termasuk masalah Percintaannya Betul Gak cuman tentang Lebih Gak cuman bikin Smartizen lebih menghargai Tapi juga bikin Smartizen lebih bersyukur Dengan kesehatan Yang Smartizen miliki Betul Memang harus kayak gitu Ada lagi Ini 50 Garis miring 50 Tahun 2011 Begitu kan ya Film ini Menceritakan tentang Seorang cowok Yang punya kehidupan Indah dan mewah Hmm Namun tiba-tiba Suatu hari Dia mengalami sakit Bunggungnya Sehingga cerita Ternyata dia mengidap Sindrom langka Bernama Aduh ini sulit banget Coba kita coba ya Skonoma Neurobisokaroma Begitu kan sih Suanoma Suanoma Neurofibrosakroma Ini kayak Bahasa Rusia apa ya Iya kamu Gak tau lah ya Ya kemungkinannya Fatal sekali nih Bagi hidup dia Sehingga kehidupannya Pun langsung berubah Drastis Film ini Terinspirasi dari Kisah nyata Sang penulis naskah Will Reiser Dengan genre komedi Ah mending lah Ada ketawa-ketawanya dikit Yes Dia berusaha Mengisahkan pengalaman Hidupnya Dengan kocak Namun tetap menyentuh Dan menguras emosi Oke Dan yang terakhirnya Ada film The Greatest Showman Di 2017 ya Film perayu Oscar 2018 ini Menceritakan perjalanan P.T. Barnum Pengusaha Legendaris di dunia Sirkus Yang mana Gak hanya menceritakan Perjuangan Barnum Tapi secara Gak langsung Ngasih tau Soal penyakit langka Beberapa tokonya Seperti Fedor Jeff Tichiu Pengedap Pelayanan Hipertricosis Yang membuat Seluruh tubuhnya Ditumbuhi rambut Dan dijuluki Dogboy Terus juga ada Covey Coleman Si Gembar Dengan Abinisme Terus juga Ada Frank Lentini Yang memiliki Tiga kaki Yang mana Drama musikal ini Gak cuma bikin Smartizen bahagia Pas nonton Tapi juga menemukan Imajinasi liar Smartizen Soal dunia hiburan Nah terlepas dari itu Sang susu sutradara Juga menyisipkan Nilai kehidupan Soal cara menghargai Orang-orang Dengan penyakit langka Kalau mereka ini Punya kedudukan Yang sama sebagai manusia Seperti kita Tentunya Tapi disitu Gak ada film Asal Indonesia ya Film Indonesia Yang lu tau apa ya bang Ya enggak Yang berkaitan dengan itu Tentang penyakit langka Iya Ada juga Sinetron dulu Apa tuh Tau Si Kendil gak Si Kendil Oh gak tau Kalau yang paling baru deh Monyet cantik tuh Yuki kata Oh iya 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 Itu mah Bukannya kutukan gitu ya Karena Iya bukan ke lainnya Iya bukan Kalau itu Itu Yul dan Mbak Yul Aduh Kita mulutin dong Udah itulah pokoknya Film-film Yang bisa kamu tonton Itu ya The Wonder Pa Everything Everything 50 per 50 Terus juga The Greatest Showman Iya Jadi nanti dipilih aja Pengen nonton yang mana Lu pengen nonton mana Kira-kira yang Gue Gue kayaknya yang Everything-Everything tuh Everything-Everything ya Jadi Tonton aja Smartizen ya Biar kamu Makin nyaman Iya Intinya Filmnya tuh Buat Beri pesan buat kita Bahwa kita harus Lebih bersyukur lagi Bener-bener Iya Satu pas sama Dia Untir Smart dan Energic Smartizen udah jam 10 nih ya Iya Waktunya Giver dan Harry Harus pamit Terima kasih udah dengerin Dari jam 6 tadi Yoi Mohon maaf Kalau ada salah-salah kata ya Bener banget Nanti kita ketemu lagi besok Kita ketemu lagi ya Smartizen ya Iya Dan Yaudah lah Tunggu apa lagi ya Iya Tetap semangat Yes Giver pamit Harry pamit Di antar pagi pamit Bye bye